Terima kasih telah menonton Mas Anzi ini harapan sebagian masyarakat Yang tentunya juga harapan kita Tetapi ini kita komentari lagi Kepentingan politik sangat berperan Belum lagi didominasi Ada statement juga Ini penentuan menteri bukan oleh Jokowi Tetapi justru ada orang di belakangnya Yang sangat berperan cukup besar Gak bisa dibikin hitam putih gitu Bahwa bukan Jokowi Tapi saya kira itu satu proses Negosiasi yang sangat alot Yang sangat alot Tapi dihadapi saya kira oleh Jokowi dan JK Dengan sangat cerdik juga Yaitu dengan cara Jawa Pakai tangan orang lain Pakai tangan orang lain untuk menolak sesuatu Yang dia tidak terima gitu Jadi orang Jawa kan terkenal Ingi-inggi tapi buat yang kepanggi Jadi seperti itu Jadi saya pikir ini pintar sekali Apa cerdik sekali Mungkin barangkali politik Indonesia ini memang Begitu cara mengelolahnya gitu ya Jadi bisa dikatakan oke dilantik sekarang Tetapi belum tentu 3 bulan atau 6 bulan Masih ada di kursi itu begitu Memang dikasih waktu 3 bulan Kalau tidak berprestasi Dia di-shuffle Dia diganti Dan orang ini tegas Dia gak main-main Dia bilang mean business is business Gak bisa yang lain Tapi yang saya bersyukur itu apa Orang yang Orang-orang yang dipilih untuk core Core apa namanya Core objektif dari Jokowi JK Itu orang-orang benar semua Core objektifnya itu kan Membangun dari pinggiran Kemaritiman Kelautan Dan Indonesia Timur Orang-orang yang dipilih bagus Misalnya tentang Ibu Susi Ibu Susi itu adalah Cuma tamatan SMP Tapi hebat itu Jadi saya itu terobosan Seorang perempuan yang memang Berata-ratanya pendidikannya rendah Di Indonesia ini Seorang hanya tamat SMP Tapi profesional sejati Dia buktikan dengan kerja Mulai dari pedagang ikan di TPI Itu hebat itu Sampai dia itu Jadi saya kira orang-orang yang mengurus itu benar Indra Yunus Susilo Dia seorang yang ahli tentang remote sensing Itu bisa dipakai Kemudian siapa lagi Jonan untuk berhubungan Itu saya kira dia juga bagus Cuma hanya satu pesan dia Itu orang-orang baik Hanya satu pesan dia Pesan saya sama Jonan Jangan terlalu Keras sama rakyat kecil Itu saja Karena negeri ini untuk rakyat kecil Jangan terlalu Mentang-mentang Ini akuan Oke mungkin masuk dalam daftar 29 nama yang baik Di luar 5 Tadi yang Prof bilang Mungkin yang menjadi TPI Nah Mas Hansi Termasuk adalah diantaranya Orang-orang yang kabarnya Masuk dalam daftar merah KPK Tetapi ternyata masih dipilih saja Ya ini kan kalau soal daftar merah KPK Hari ini kan kita Masyarakat itu kan tidak punya Apa ya Kejelasan Itu kira-kira siapa Selama ini kita hanya merabah-rabah O si A si B si C Nah menurut saya Karena ini terkait dengan jabatan publik Dan kabinet itu harus bisa mendapatkan Apa ya Trust dari publik Menurut saya ini KPK dan juga PPATK Mungkin harus kita dorong Untuk membuka saja Jadi semuanya itu harus secara transparan Sehingga kemudian tidak ada semacam Prejudice, prasangka dan seterusnya Nah tetapi apakah dengan Orang-orang yang disangka Masuk dalam daftar merah Dan akhirnya tetap terpilih menjadi menteri Apakah tidak menurunkan tingkat Kepercayaan publik terhadap Jokowi Begini Jadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Prof Tamrin tadi Jadi Jokowi itu bukan aktor tunggal Yang menentukan ya Susunan kabinet ini Walaupun dikatakan bahwa itu adalah Hak prerogatif presiden Dalam konteks penyusunan kabinet ini Ini ada semacam orang istilahkan Bargeni Games Jadi ada aktor yang namanya PDI Perjuangan dengan komandannya Ada Ibu Megawati Ada PKB dengan komandannya Muhammad Iskandar Ada juga Pak Yusuf Kala Dengan kekuatannya sendiri Dan juga mungkin Di luar ini Yang katakanlah yang menjadi Modal dasar bagi Jokowi Dodo Itu adalah kekuatan akar rumput Grace root Kaum relawan ini Nah ini yang sebenarnya Keterlibatan partisipasi aktif dari relawan Ini yang menjadi Apa ya Daya tawar Atau yang memahalkan Posisi tawar seorang Jokowi Tetapi dalam Tarik menarik kepentingan di dalam Ini kan tidak bisa kemudian Misalnya The winner takes all Begitu dalam konteks ini Karena ada Masih ada kekuatan partai politik Belum lagi kalau kita tarik Bahwa Jokowi Ini sangat membutuhkan Backup partai politik Ketika berhadapan dengan Parlemen Yang notabene Ini hari ini dikuasai oleh Koalisi Mas Prabowo ya KMP Jadi sebenarnya Kekuatan Jokowi itu Adalah yang disebut dengan Popular power Yaitu relawan itu Dan itu besar Kemudian yang institutional power Yaitu political parties Terutama BNP Tidak di tangan Jokowi Nah ingat gak Waktu debat presiden itu Nah debat presiden itu Jokowi bilang Ini relawan Ini partai Ini dua ini Mustinya Krak Baru bisa Menggolkan dia sebagai presiden Nah yang saya takut itu Itu sesudah menggolkan dia presiden Dua ini berangkali Sekali waktu Itu kreknya bukan begini Tapi kreknya Begini Bisa Karena Kalau Jokowi Terlalu Ditekan oleh Partai politik Dan kemudian relawan Gak suka Ini bisa krek begini Nah pada saat itu Saya kira Jokowi harus Mengambil pihak yang tegas Oke Rakyat Relawan Atau partai politik Nah sekali waktu Saya kira Jokowi akan berhadapan Dengan partai politik Oke mas Hansi Mungkin mau menangkapi Saya kira iya Kalau kita lihat kemarin Mulai dari Jakarta Ketika beliau Maju sebagai Kepala Daerah Dan juga di Pilpres Itu mohon maaf Saya kok tidak Terlalu melihat Mesin partai politik Itu bekerja secara efektif Dan operasional Yang bekerja itu adalah Relawan Relawan Yang mungkin mereka juga Sebelum-belumnya Itu punya afiliasi Partai politik Yang lintas Tetapi karena sosok magnet Seorang Jokowi Dodo Ini yang kemudian Bisa menyatukan mereka Tetapi Prof Kalau saya kira Mungkin ada beberapa Hal yang secara pribadi Saya masih cukup Menjadi ganjalan Misalnya saya sebut saja Contoh konkret Misalnya Menteri Pertahanan Hari ini diduduki oleh orang General Riamisatria Kudu Menurut saya ini General yang sangat Militeristik Benar-benar pentara Jadi kalau bicara soal TNI Angkatan Darat Zaman Orde Baru Kira-kira inilah Manifestasi konkretnya Nah jadi Sementara kalau kita lihat Pasca reformasi Ketika kita bicara security Kita bicara keamanan Kita bicara pertahanan Sebenarnya persepsi Atas sumber ancaman Dan apa ya Dan bagaimana Mengatasi ancaman Itu tidak melului Sifatnya militeristik Begitu Dan Apa ya Ada semangat Atau spirit yang berkembang Pasca reformasi itu Bahwa Menteri-Menteri Pertahanan itu Mulai dari Pak Juwono Sudarsono Terus sampai yang terakhir ini Adalah Pak Siapa Purnomuyus Giantoro Itu rata-rata dari kalangan sipil Begitu Ini mungkin perlu kita baca Bahwa sebenarnya Ancaman terhadap Indonesia Hari ini Itu tidak meluluk Sumbernya itu bersifat militer Sumbernya itu Lebih bersifat multidimensional Begitu Dan Jadi Kalaupun militer Sebaiknya sebenarnya Diambil Menteri Pertahanan itu Dari Angkatan Laut Atau Angkatan Udara Yang tidak ber Bukan Karena sesuai dengan Core objektifnya Jokowi JK Yaitu maritim Yang harus ada drone Dan harus ada kapal-kapal laut Yang Kapal tempur Yang menjaga Kekayaan laut itu Jadi Kalau seorang Menteri Pertahanan Yang mempertahankan Kekayaan alam Indonesia Mestinya itu dari Angkatan Laut Atau Angkatan Udara Bukan dari Angkatan Darat Berarti ini Termasuk Termasuk pilihan yang Salah Apalagi Yang misal juga Masih sedang Diselidiki Terkait pelanggaran HAM Sangat berisiko besar Besar Karena dia akan diselidiki Dengan pelanggaran HAM Di Aceh Kemudian secara Apa Tujuan Operasional Itu gak pas Tapi sudah untung Bahwa Menko Polhukamnya Itu dari Angkatan Laut Yang paling aman berarti T.J.I.D. begitu ya Ini Saya kira ini bisa diharap Untuk mengamankan Tujuan Jokowi Untuk maritim Laut Drone Jembatan Laut Dan sebagainya Tapi lebih bagus lagi Kalau Menteri Pertananya juga Dari Angkatan Udara Atau Angkatan Laut Oke oke Baik Nanti ini kita akan Berbicara juga Bagaimana nanti Harapan Dan perkiraan Kira-kira bisa tidak Kabinet yang sudah dibentuk Ini akan memenuhi harapan Masyarakat Kita harus tidak Pariwara Sekali lagi Tetap bersama kami Pemirsa Usai judah berikut Terima kasih Sampai jumpa